Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan sore hari ini Saya akan melanjutkan pembahasan terkait Juknis penilaian IKPA tahun 2020 Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas indikator Yaitu indikator penyelesaian tagihan Dalam indikator penyelesaian tagihan Dihitung berdasarkan rasio Antara penyampaian SPMLS Non belanja pegawai yang tepat waktu Yaitu 17 hari kerja Terhadap Seluruh SPMLS kontraktual Non belanja pegawai yang disampaikan Ke KPPN Kalkulasi perhitungan dari Ketepatan waktu penyelesaian tagihan Yaitu Jumlah seluruh SPMLS kontraktual Non belanja pegawai yang tepat waktu Dibagi Jumlah seluruh SPMLS kontraktual Non belanja pegawai yang disampaikan Ke KPPN Dikalikan 100 Bobot untuk indikator penyelesaian tagihan Sendiri adalah 12% dari keseluruhan 13 indikator yang ada Di ICPA 2020 Berikut adalah alur Dari 17 hari kerja Untuk SPMLS Jadi ketika Pekerjaan sudah BAST Maka Ya ketiga Berhak untuk mendapatkan haknya Yaitu membuat tagihan 5 hari kerja Selanjutnya 5 hari kerja Untuk diajukan menjadi SPB Selanjutnya SPB ke SPM Juga 5 hari kerja Dan pengajuan SPM Ke KPPN Untuk dijadikan SP2D Juga 2 hari kerja Jadi total seluruh rangkaian ini Mulai dari penerima HP AST Menjadi sampai dengan KPPN Adalah 17 hari kerja Hal tersebut tercantum Dalam BMK 190 BMK 05 2012 Tentang Tata cara pembayaran Dalam rangka pembayaran Anggaran pendapatan Dan belanja negara Perhitungan dalam penyelesaian tagihan sendiri Dihitung berdasarkan rasio Ketepatan waktu tagihan Dibanding keseluruhan tagihan Mengukur tingkat kepatuan Atas norma waktu penyelesaian tagihan PIA ketiga Semakin tinggi ketepatan waktu penyelesaian tagihan Semakin baik nilai kinerjanya Secara sederhananya Yang dinilai dari IKPA penyelesaian tagihan Indirik adalah SPM-SPM yang menggunakan ADK kontrak Jadi ketika Pertama kali kontrak didaftarkan ke KPPN Selanjutnya Hingga pekerjaan itu selesai Dan Memunculkan BIST Maka PIA satuan kerja Diberikan Waktu 17 hari kerja Sejak BIST Untuk mengajukan SPM LS nya Ke KPPN Seperti itu Selanjutnya Selanjutnya Untuk mencapai IKPA yang optimal terkait penyelesaian tagihan Diharapkan Teman-teman pada satuan kerja Senantiasa terus memonitoring Pekerjaan-pekerjaan yang Ditagihkan secara kontraktual Non belanja pegawai Entah itu belanja barang Ataupun belanja modal Selanjutnya Satker juga diharapkan Sejak awal tahun Bisa Meminimalisir Menginventarisir Maksud saya Menginventarisir pekerjaan-pekerjaan Yang memang Dilelesaikan secara kontraktual Sehingga Bisa Membuat sebuah rencana Kapan adekah kontrak Di ajukan ke KPPN Kapan Termin-termin pembayaran Termasuk Termin ketiga Pembayaran terakhir pekerjaan Sehingga Tidak terjadi Keterlambatan Atau lebih dari 17 hari kerja Karena Selain Terlambatnya Hak Dari pihak ketiga Dibayarkan Hal tersebut juga Mempengaruhi Iqpah penyelesaian tagihan Dari teman-teman Satuan kerja sendiri Demikian Penjelasan terkait Penjelasan tagihan Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati